Badan Sar Nasional di Medan Sumatera Utara menerjunkan dua tim untuk mencari pesawat kasa 200 yang hilang dari pantauan radar. Pesawat yang mengangkut 14 penumpang itu diduga jatuh di kawasan perbukitan Bahorok, Sumatera Utara. Menurut Ketala Seksi Operasi Sarap Medan, Suhri Sinaga, kedua tim diterjunkan untuk menyisir wilayah perbukitan Bahorok, Kabupaten Langkat, karena di lokasi inilah pesawat terakhir kali terpantau radar sebelum hilang kontak. Pencarian diperkirakan akan memakan waktu karena tim sar yang menyusuri jalan darat ini harus melalui kawasan hutan. Lihat Basarnas hingga siang tadi masih menyiapkan helikopter untuk membantu pencarian dari udara. Pesawat kasa dengan nomor registrasi PKLTF milik maskapai Nusantara Buana Air dilaporkan hilang saat terbang dari Bandara Polonia Medan menuju Bandara Alas Loser di Kota Cane, Nangru Aceh, Darussalam.